Penutupan kegiatan penambang liar menjadi salah satu pilihan yang akan ditempuh oleh Pemda Kaupaten Bonegolango. Hal tersebut dikatakan Bupati Bonegolango Hamimpowu saat meninjau banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bulawa. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Bulawa di hari Senin tanggal 7 September telah membuat kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Rumah-rumah warga dan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa dan bangunan sekolah tidak keluput dari terjangan banjir. Selain penutupan aktivitas penambang liar, pembukaan lahan baru pertanian juga akan dihentikan. Bupati Bonegolango Hamimpowu meminta masyarakat untuk bisa menghentikan aktivitas tersebut karena bencana alam yang ditimbulkan telah merugikan banyak orang. Berat sekali untuk kami, keluarga kami di Kecamatan Bulawa ini kondisinya sangat parah. Mungkin ini kalaupun mau disebut puncak dari musibah yang kami terima di Bonegolango ini yang paling berat yang kami hadapi. Karena banyak sekali rumah-rumah penduduk, banjir bandang ini membuat ratusan rumah penduduk rusak. Dan mungkin 50% tidak bisa lagi ditempati. Yang kedua beberapa fasilitas pemerintah, ada Pustu, ada SMP Satu Bulawak, ada kantor desa juga rusak berat. Kemudian tercipta alur sungai yang baru disini. Untuk warga yang selama ini bikin rumah di topian sungai, tidak boleh lagi karena sudah ada teman-teman jurnalis dari sini. Ini tidak bisa lagi ditempati. Tapi bagi saya yang penting ini banjir bandang ini kelajaran mahal buat kita. Kegiatan penambangan harus dihentikan. Kemudian pembukaan lahan harus tetap terkendali. Ini harus, orang-orang mesti baku dengar dulu ya. Jika ada pemberitaan yang bermaksud jahat kepada rakyatnya. Saya imbau kita mengurangi kegiatan-kegiatan penambangan secara legal, secara liat. Ini saya, bernama Pak Kades? Anda setuju? Iya. Pak Tomelo? Siap. Mungkin Pak Kades yang disini gimana? Ini musibah Pak Kades tapi juga ada ula-ula kita juga sebenarnya sebagai maila kita. Ya saya berharap kita membatasi bahkan menghentikan kegiatan. Pertambangan. Sekarang ini berkontribusi juga berhadap banjir bandang ini tersebut. Terpun sepengkannya di atas. Terima kasih ya. Bupati Bonebulango Hamimpo bersama anggota DPRD Bonebulango Daerah Pemilihan Bone Pesisir Samsubo Tutihe terlihat membawakan makanan bubur kacang ijo. bagi para relawan dan ketugas yang terlihat membantu membersihkan material lumpur yang menimbun rumah-rumah warga. Dalam peninjauan ini turut hadir Ketua DPRD Bonebulango Halit Tangahung bersama beberapa anggota DPRD Bonebulango dan OPD di lingkungan Pemda Kaupaten Bonebulango. Tim Liputan Gorontalo TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.